Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser, channelnya Bakul Tempe Oke, dalam kesempatan video kali ini Kita akan membahas seputar Fakta atau mitos Penjualan tempe membuat tempe Dalam keadaan marah atau emosi Akan menjadi busuk tempenya Kita akan tanya-tanya Ke berdagang tempenya di pasar Senggol Kapas baru Gading Surabaya Simak kejunya Jangan lupa like and subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Kita mulai jalan di Dari arah selatan Pertara Akan penjual tempe cewek Tempik situ pendirik lagi Kita lewat aja Oke kita jalan Ini penjual Kentol Kentol Ini penjual tempenya Yang beliau Nah kita jalan lagi Kita jalan lagi Kita jangan beliau Tidak penjual Tidak penjual Tidak penjual Tidak Tidak penjual Tidak penjual Termpik片 Itu penjual Tidak penjual Tidak penjual Ambil ayam 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 biasa dolenan dari mana? dari sama di pribadi dokumen si pribadi kecek-kecek oke guys kita jalan lagi kita jalan lagi kita akan cari pendual bentuk yang gak sibuk nanti kita akan tanya bahwa ini nasi jagung ini pasar senggol kapas baru dateng kurabaya ini bapaknya sarapan pak oke guys simak video-nya sampai habis ntar kita akan ketemu pendual bentuknya kita akan tanya-tanya sudara mitos atau fakta pendual bentuk yang membuat tempe terlambat emosi atau marah maka tempennya akan membusuk ini emang gak bu cinten ini ya hehehe pasar apa ini pasar senggol kapas baru jangan lupa like dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pasang telingkabel bu penggunaan pribadi bu oh pribadi iya gunanya biapa ha? channel pribadi bu ha? channel pribadi youtube kerja maryk itu banyak juga kita bahkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton